Hai cek tes oke ya kembali lagi di channel saya Rino Wahyu ya pada video kali ini saya akan akan review sebuah tank bag dari Seven Gear dengan tipe Tour Zero ini dia tembaknya udah ada di depan saya jadi saya ini kemarin belinya di bikers apparel jember ya yang ada di video saya yang kemarin harganya itu harganya yaitu Rp405.000 rupiah kewisian mantap mana ya untuk tunggu dulu saya nyala dulu ya untuk detail lengkapnya dari tank bag ini silahkan lihat video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi untuk pembelian tas Seven Gear itu ya kelengkapannya yaitu dapat ini rain cover terus ada empat buah tali tambahan buat pengait dan juga dapat tali selempang ya dari tasnya sendiri ya bagian belakang ini ada kantong yang cukup lebar ini biasanya saya buat untuk tempat tempat ini tempat perlengkapannya terus disini ada slot dua buat ngisi kertas atau ngisi uang terus di kanan kirinya itu ada slot lagi ya begini dua biasanya itu saya kasih uang eh uang dompet sama HP kanan kiri terus bagian depan ini ada kantong transparan buat peta atau GPS bisa untuk mem把它 dibuka ya bukan umm dan kalian ke nieBox kayak Sh1 dan mungkin silau kurang berdiri atau kurang gimana bisa gini Terus juga bisa di Perbesar ya Volumenya Seperti ini Nambah sekian Volumenya Untuk Mahnetnya sendiri ya Ada 4 Kanan kiri itu sama Depan 1 Belakang 1 Jadi ini nempel kuat ya Mantap 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 Men ya menurut saya tankback ini sudah enak ya enak banget bongkar pasangnya cepet enggak seperti tankback saya yang pertama jadi ini bongkar pasangnya cepet enggak ganggu juga kekendali setir ya pokoknya enaklah dengan harga sikit ya mosok enak harganya sudah lumayan ini muat banyak barang ya kemarin saya itu ke luar kota bawa cucian banyak ya langsung saya cekletan sangat jadi tangki tempel di tangki Oh iya ini khusus tankback ini khusus itu ya khusus buat tangkinya yang dari besi bukan cover cover atau kondom-kondom seperti itulah jadi khusus tanki besi jadi magnetnya itu bisa langsung nempel untuk kelemahannya sendiri yaitu yang baru saya rasakan ini cuma satu ya masih satu yaitu bila motor dikasih pelicin lah silikon yang gilap-gilap itu nah itu kalau dirasih itu magnetnya nempelnya jadi licin jadi meskipun kanan kiri sudah nempel itu bisa berjalan ke depan belakang anunya bisa geser gitu depan belakang itu aja sih untuk kekurangannya jadi untuk mengatasi kekurangan yang licin itu tadi saya biasanya kan ini ada tali tambahannya ya saya pakai tali tambahannya itu di depan di depan aja dua jadi nggak bisa mundur belakang dan kanan kirinya sudah dijaga sama magnetnya itu tadi ya mungkin sekian dulu review dari saya kurang lebihnya memaaf bila ada kekurangan atau salah kata mungkin ada saran dari teman-teman mungkin mau bikin video apa video kayak gimana atau kurang gimana kurang gimana itu bisa di tulis di kolom komentar ya buat saya perbaiki lagi nanti video saya ya terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati